Intro Motivator Ya Alhamdulillah kita berjumpa lagi Nah di segmen kedua ini Kita akan bahas ya Di segmen pertama kita bertanya-tanya nih Seperti apa tuh ya spiritual Queen 10 ya SQ Karena betapa banyak kita ini Tidak meraih kebahagiaan Nah bagaimana supaya kita bisa bahagia Bagaimana kita bisa meningkatkan SQ Nah kita tanya langsung sama pakarnya Silahkan Pak Ovin Baik, terima kasih Jadi sekarang kita bahas Bagaimana apa jadinya kalau kita memisahkan 3 kecerdasan ini Ini saya belajar dari guru saya Dr. Arginanjar Agustian Dan saya guru dia dari buku-buku beliau Jadi banyak orang Sekarang memisahkan ini Jadi ada orang yang cerdas secara intelektual Contoh, pintar dia Cerdas dia Secara IPK bagus Tapi kalau ngomong nyakitin Itu artinya terpisah antara IQ dan EQ Betul Dia memisahkan Betul Ada juga yang kedua Orangnya baik Secara emosional Jadi IQ-nya atau IQ-nya bagus Emosionalnya baik Menghati orang lain Berbicara baik Sopan santun Namun kalau dikasih tugas Tidak pernah selesai oh ya iya 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 berarti IQnya bermasalah ya bermasalah dengan IQ oke ya ya terus ada juga yang lebih parah ya spiritualnya bagus Oke tapi kalau ngomong nyakitin artinya contoh saya surga yang lain neraka ada seperti itu ini egois ini ya Jadi kalau dia suka menyalahkan orang lain dianggap, merasa dirinya paling benar itu tidak boleh juga sebenarnya tidak boleh juga, kalau hanya mengandalkan spiritualitas saja tapi emosional dan IQ nya tidak jadi merasa dirinya paling soleh, paling baik, paling benar padahal di atas langit masih ada langit jadi tidak boleh kita menganggap diri kita paling benar itu orang yang fokus spiritual, ibadah bagus ibadah jalan, tapi tidak bisa menghargai orang lain dikasih tugas tidak pernah selesai, di kantor selalu terlambat itu juga tidak bagus berarti memang harus tiga-tiganya ya ada juga yang mungkin yang kita kenal dengan teoris sekarang kan spiritualnya bagus mungkin mungkin, betul IQ nya bagus, bisa buat bom tapi emosionalnya tidak bagus, dia bunuh orang lain itu juga berbahaya kalau dipisahkan iya aja, saya baru pikir betul-betul jadi kadang kita bagus SQ nya, spiritualnya intelektualnya, kecerdasannya bagus tapi dia salah gunakan, akhirnya emosionalnya bermasalah betul, tidak bisa menghargai orang lain jadi teroris hati-hati makanya ketiga ini harus kita tanamkan dan penting untuk diajarkan di anak-anak kita di sekolah untuk pelajaran mahasiswa jadi, jangan hanya mengajarkan antara IQ saja tapi emosional, spiritualnya karakternya itu harus dibang, dibina jadi bisa menjadi manusia yang paripurna wah itu dia ranking bagus IPK bagus menghargai orang lain menghargai orang lain ibadahnya jalan, nah itu luar biasa subhanallah ini baru dibilang sukses dan soleh gak sukses tapi banyak orang sukses tapi gak soleh ada orang solehnya banget tapi gak sukses jadi bagusnya kalau 2S jadi emang kata Pak Ari itu coba kita lihat di Jakarta siapa yang menguasai Sudirman Tamrin kalau bukan Cina, kalau bukan asing-asek asing-asek ya iya coba lihat pengusaha muslim kemana semuanya iya ya yang kita-kita ini semua yang iya mereka hanya fokus ibadah saja spiritualnya bagus padahal sahabat-sahabat Rasulullah itu semuanya coba kita lihat Umar, Usman pengusaha hebat luar biasa jadi mereka tidak memisahkan antara dunianya dan spiritualnya saya setuju itu karena sosok inspirasi saya Pak Upi itu sosok Umar sama Abu Bakar bahkan Usman juga semua ya karena saya mengetahui ternyata mereka ini pengusaha-pengusaha yang luar biasa sampai sekarang malah Usman bin Affan itu punya rekening yang tidak pernah putus mengalir terus ke rekeningnya padahal udah meninggal Masya Allah itu amal jarih yang luar biasa Abu Bakar Rasulidik saja katanya ini saya dengar bahwa konversi hartanya itu penghasilannya tiap bulan itu sampai 318 miliar Masya Allah Subhanallah jadi ini pukulan tak bagi kita nih bahwa ternyata jangan hanya karena kita ini bilang wah saya mau surga doang ingat di surga itu kita tidak mungkin sendiri banyak kenapa tidak ajak orang gitu ya kita dipikir masuk surga yang lain neraka Ya Allah artinya kalau memang ada kesalahan dari saudara kita kenapa kita tidak ajak dia gitu ya untuk masuk juga sama-sama ke surga bagus sekali Pak Upi nah cara supaya kita meningkatkan spiritual tapi saya lihat nih ada 3 fungsi nih apa maksud dari IQ, EQ, dan SQ sendiri mungkin bisa lebih detail oke jadi kalau kecerdasan IQ itu adalah kemampuan untuk berpikir what do I think what do I think oke kemudian IQ atau EQ what do I feel apa yang saya rasakan oh jadi pikir rasa kemudian SQ adalah who am I siapa saya jadi orang yang paham secara spiritual dia tahu untuk apa dia belajar dia tahu untuk apa menghargai orang lain jadi kita pusatkan ketiga kecerdasannya adalah di spiritualitasnya jadi belajar tidak hanya mencari ranking tapi kita sebagai pengabdian kepada Tuhan yang menghabar ilmu itu kalau kita mampu menggabungkan ketiganya jadi kalau kita menghargai orang lain tidak hanya untuk kita agak dihormati orang lain tapi kita mengabdi kepada Tuhan yang maha pengasih yang maha penyayang jadi mengkolaborasikan ini sangat luar biasa inilah meta kecerdasan kata Pak Ari kalau orang mampu mengkolaborasikan di gajaran ini insya Allah akan sukses tidak hanya dunia terakhirat juga mungkin bahasa sederhananya begini ya ada orang yang sudah kerja gitu ya 8 jam tapi fokus dengan kerja aja dengan gaji aja tapi dia tidak tidak bahagia karena dia tidak tahu bahwa ternyata selama dia 8 jam itu itu kenapa gak diniatkan untuk menjadi sebuah ibadah ya ada sebuah kisah menarik saya akan sampaikan ya jadi ini kisah nyata kisah guru saya Pak Ari jadi rumah Pak Ari itu ada di di Depok kemudian kantornya di Jakarta setiap hari kalau ke Jakarta itu dilewat jalan tol bayangkan jalan tol di Jakarta sangat macet oh jalan tol ini udah macet jalan tolnya saya macet tapi jalan biasanya kan iya iya betul kalau kita bayangkan penjaga pintu tol dalam keadaan macet seperti apa biasanya memberi kartu seperti ini kan cuek-cuek saja kan bahkan betul ada yang sambil mendengar musik pakai headset dia tidak lagi melihat orang yang lewat namun pengalaman Pak Ari ada seorang penjaga pintu tol orangnya beda wah ini dia jadi ketika Pak Ari lewat disitu orang ini senantiasa tersenyum bahagia bahkan tidak jarang mendoakan orang yang lewat masya Allah maka Pak Ari heran bertanya ini orang ini beda nih wah 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 iya jadi waktu itu Pak Ari sedang menulis buku jadi dia menyempatkan waktu untuk berjumpa dengan orang itu dia wawancaranya langsung dia wawancaranya langsung Pak Ari menanya Pak saya melihat anda ini beda dengan penjaga pintu tol yang lain iya tolong sampaikan kepada saya apa yang membedakan bapak dengan yang lain kenapa bapak begitu bahagia terus ditanya mungkin gaji bapak tinggi ya ditanya berapa lama anda bekerja disini dia bilang 10 tahun lebih wah masya Allah bayangkan di gardu tol yang sempit kecil lebih dari 10 tahun tapi dia bahagia makanya Pak Ari bertanya heran gaji bapak mungkin tinggi ketanya ah tidak sama saja dengan yang lain atau mungkin bapak pernah dimutasi jadi bonusnya banyak ah tidak juga dimutasinya berarti bukan karena duit mungkin iya 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 terus 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 mungkin dihargai sama pimpinan karena sudah lama bekerja dia bilang tidak juga sama saja dengan yang lain jadi secara intelektual bukan secara fisik bukan secara emosional juga bukan terus apa yang membuat bapak bahagia berbeda dengan yang lainnya kemudian orang ini bertanya tahu tidak Pak Ari berapa orang yang lewat jalan tol ini setiap hari lebih dari 10 ribu kendaraan yang lewat masya Allah banyak banget ya betul betul dan betapa ruginya saya Pak Ari kalau saya menganggap pekerjaan ini sebagai pekerjaan yang biasa cuma menggugurkan kewajiban iya saya bukan seorang guru saya bukan seorang ustadz yang bisa beramal lebih banyak saya sering menjaga pintu tol jadi saya niatkan Pak Ari ketika saya bekerja saya menganggap karcis tol ini sebagai tasbih-tasbih ku mengabdi kepada Tuhan subhanallah dan jalan tol ini sebagai sejadah panjang ku mengabdi kepadanya subhanallah jadi tolong katakan Pak Ari apakah orang yang paling bahagia daripada saya jadi saya meyakini bahwa dan mendoakan orang itu selamat sampai di tempat tujuan bekerja bisa bermanfaat untuk orang lain dan ketika pulang ke rumahnya saya membayangkan dia berjumpa dengan keluarganya dia bahagia dan saya minta kepada Allah ketika saya sholat malam ya Allah jadikan kebahagiaannya di kantor pahalanya di kantor kebahagiaannya di rumah itu mengalir untuk saya itulah yang membuat saya bahagia Pak Ari dan mendoakan orang lain wah ini dia nih dia bilang spiritual spiritual jadi spiritual menggerakkan emotional dan IQ nya nah makanya yang cuek-cuek tadi itu diganti jadi tong-tol saja hanya tongsis pakai tol kan ada itul sekarang iya nanti gak berlaku lagi tuh orang yang cuek-cuek iya betul itu Pak banyak iya kayak cuma menggugurkan kau aja mungkin karena bosan kali ya begini terus ya padahal bisa jadi seperti kisah dari seorang bapak yang ditemui oleh Pak Ari luar biasa banget nah ini jadi pukulan nih buat kita bahwa kita rugi banget kalau kita hanya melakukan ya sebuah pekerjaan ya dan dimana kita ya cuma menghabiskan waktu dan ternyata ketika di akhirat nanti kita hanya dapatkan apa eh kita dapatkan apa cuma itu doang ya gaji doang dan kita gak bahagia sudah capek-capek pulang di rumah marah-marah ya itu atau orang bilang 16p pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan pantai pegal-pegal kepala pusing-pusing apa lagi ya semuanya pokoknya serba P nah jangan sampai kita hanya kerja karena 16p tadi ya pastikan kita ada yang lebih daripada itu apa itu P yang ke-17 pengabdian pengabdian Masya Allah jadi Pak OP wah luar biasa banget nih nah selain daripada kita mengumuminasikan physical ya kecerdasan IQ sama emosional dan SQ itu dampaknya selain di karir gitu ya bagaimana dengan di bisnis nah iya itu luar biasa juga dan Pak Ari sudah membuktikan itu sebenarnya jadi dulu tahun 90-an Pak Ari itu ada seorang dosen di Bali kemudian saya ternyata inspirasi dari guru saya ya jadi saya menceritakan kisahnya iya betul betul kemudian dia buat dia tidak puas dengan penghasilannya waktu itu akhirnya dia keluar dari dari pegawai negeri oh pegawai negeri oke dia jadi pengusaha dia jual celana jeans dari satu toko dua toko akhirnya dia jual handphone di usianya sangat muda 30-an dia sudah punya mercy BMW wah wah sangat sukses oke sukses namun waktu itu dia masih jauh dari agama berarti secara emosional gitu emosional dan intelektual bagus oke akhirnya di tahun 98 krisis monitor habis semua bisnisnya berantakan hancur semuanya akhirnya dia kembali ke Jakarta dengan tidak membawa harta sedikitpun dari situ dia merenung ternyata tujuan hidupnya selama ini salah ada yang kurang gitu akhirnya setelah dia belajar dari ada juga gurunya namanya Habib Adnan kalau marhum dia belajar tentang agama disitu akhirnya disitulah dia menemukan tentang jati dirinya siapa dia hidup untuk apa bekerja untuk apa bisnis untuk apa dari situlah dia menulis buku akhirnya jadilah training namanya EESQ emotional spiritual question dan ini yang akhirnya booming banget ya sampai sekarang bayangkan ini sudah bekerja sama dengan banyak instansi dibutuhkan banget wah wah bahkan kelas trainingnya sekarang itu sudah lebih dari seribu kelas wow mohon maaf lebih dari 100 kelas per bulan per bulan se-Indonesia jadi setiap bulan ada 100 kelas itu dan tidak hanya bisnis itu dan bisnis-bisnis lainnya seperti tour and travel kampus dan ada unit-unit bisnis lainnya bayangkan karena spiritualitas itu bisa melejitkan semuanya bayangkan itu adalah contoh bagaimana menggabungkan antara IQ dan EESQ nah anda kan punya bisnis ya terus mungkin anda berpikir sudah 5 tahun berbisnis kok gini-gini aja gitu ya atau apalagi anda yang baru 1 tahun 2 tahun ya apalagi yang baru 6 bulan please sekarang gitu ya nah kita coba merenung kenapa hasilnya gitu-gitu saja atau mungkin anda dapatkan hasil yang besar tapi kok ada yang kurang gitu kebahagiaan nggak mungkin harta secara ini bagus menumpuk tetapi kok tidak merasakan ada kebahagiaan di hati kenapa kita malah menjauh dari yang namanya agama nah makanya teman-teman ini penting banget nah sekarang bagaimana supaya kita bisa lebih dekat lagi supaya meningkatkan spiritual cushion kita setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali lagi dan jangan ketika jangan ketika jangan ketika terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih